Sekarang saya nih, setelah sering belajar habis, ternyata bahasa riahnya Nabi itu sebagai energi Tauhik. Bahasa riahnya Nabi baik itu masalah akkam fiqiyah, kayak kogbalani Rasulullah, masalah fitrah manusia, kayak kebutuhan biologis Nabi juga menekah. Masalah keluarga Nabi yang sering di nenggojo ini. Faham ya, ya kulirah-kulirah cara di mimpin dengan tidak tukaran. Tapi itu menjadi seni bahasa riah yang justru menopang energi Tauhik. Karena dengan Nabi ini secara umumnya bahasa riah, sehingga beliau sudah pernah berposisi kayak isan terlalu sempurna. Asli meleset, meleset, ya kepenget. Nah, repotnya umat Islam karena keangkuannya sekarang itu banyak yang begitu. Cara meyakini wali idolanya atau toko idolanya. Seorang yang meyakini saya juga menopang, sepertinya tidak waktu patok di bumi, sepertinya mati di bumi. Tapi itu berlebihan. Tapi itu dikita kan sering begitu. Kalau sudah mengidolakan orang, sepertinya patok di bumi karena mimpin ini. Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukogimah ini? Kenapa saya menerangkan dengan mukogimah ini? Pada akhirnya kita tahu bahwa teori saya ini benar. Dan saya sampai ketemu orang yang ingat ini. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu orang itu lo pendapat dengan demikian. Kenapa saya berimukogimah demikian? Ketok nak teori kulo benar. Sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur. Itu bahwa pada pas silil kodok nanti, ternyata Adam itu tidak siapa-siapa. Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangannya kalau jauh. Jepitin kabe. Orang yang kita idolakan, kita sakrakan. Jepitin kabe. Nggak dupi Allah untuk pimpin kabe. Wah, jangan lupa untuk menerangkan naksi. Naksi. Jangan lupa untuk menerangkan naksi. Ini inarok dikod hodibah yaumah. Layak doa abadab. Layak doa balyam abad. Allah sekarang murka. Dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan. Juga tidak akan murka kayak ini lagi. Naksi. Wah, sebuah warah-warusan. Itu nabi-nabi papa nafas ulul asmi. Yang begini ini. Ini yang diceritakan di Saba'at. Itu nabi-nabi papa nafas semua. Apa mana nabi biasa? Itu nabi-nabi papa nafas. Apa lah ini? Anggel lah. Malah. Ilang. Ini yang diceritakan sisa-sisa nabi-nabi papa nafas. No. Isa. Musa. Nabi-nabi papa nafas. Nabi keren. Nabi-nabi papa nafas. Dari sini kita tahu. Ya. Dari sini kita tahu. Tetapi para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basarian. Sebagai nabi. Basarian. Ini saya sering ditakutkan. Nanti yang-tiang. Terus kapan ini jadi kaya tenang? Nah aku ratenangan. Ini malah kaya tenang. Nanti kaya tenang itu malah kaya nabi-san. Jadi orang ratenangan itu jadi kaya tenang. Maksudnya ya. Ya aku yang dikasih tidak-tidak nanti mati ya. Itu energi betul. Sekarang ratenangan itu. Energi. Kulonurah ratenangan disantung dibuja. Sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan enggak siap? Karena untuk menjaga energi ini apa? Entah. Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ilmu ya. Misalnya tentang ada wali-abdel wali-abdel. Wali-abdel 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 wali-abdel. Itu kita punya mitos pengetahuan. Tapi maksudnya dulu itu enggak begitu. Dia enggak kayak sekarang. Yang ekstrim. Tanpa rowi. Tanpa apa-apa. Kamu yang segera tampilan tentang wali-abdel 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 wali-abdel. Taman paling kurung-kurungu pas managiban. Arminnya itu kurung-kurungu pas managiban. Aku ga tau sambung. Ambil. Dari gue jelen makan. Malah siap. Kenapa? 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 sebetulnya ada begitu maksudnya karena kalau maksudnya begitu akan melodohin apa? tak mau